Saya rasa investasi itu sangat simpel. Investasi itu adalah habit yang harus dibubuk betul. Dari awal betul. Pas awal, saya juga terjebak atas rasio-rasio itu. Gimana perusahaan nanti akan berbisnis 3 tahun lagi kalau asalnya kejual? Ini contoh logik yang sederhana. Ada perusahaan yang IPO terus tidak mengejar profit. Hey, you bikin apa? You bikin lembaga sosial atau apa ini? Generasi muda kita itu... lumayan menyedihkan buat saya. Berbekal 16 tahun pengalaman di sektor bisnis keuangan, kini beliau telah membuktikan dirinya sebagai praktisi keuangan yang aktif dan inovatif. Mulai dari bekerja di Kementerian Keuangan hingga beliau berhasil mendirikan platform keuangan pribadinya. Kini telah hadir di Hidden Masters, Andika Diskartes. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Tolong welcome Andika Diskartes. Halo Kanda. Hai. Waduh, berasa ditengok Nikolasa Futra nih. Apa kabar Kanda? Oh, it's good. Thank you. Sudah boleh main nih ke kantornya Kanda? Ya, selamat datang buat teman-teman semua. Oke. Welcome. Kanda sudah banyak lah mendengar gaungnya nama Kanda di dunia finansial nih. Yang baik atau yang jelek? Yang baik dong masa yang jelek. Sudah berapa lama sih sebenarnya di bidang finansial, Kanda? Kalau dari awal masuk ke industri finansial sih, lebih dari 13 tahun mungkin ya. 15 tahun mungkin hampir. Ya, ya dari pertama kali beli raksadana, beli saham, dan lain-lain ya 15 tahunan lah. Gitu. Oke, tapi awal berkecimpung secara seriusnya di tahun berapa? Saya selalu serius. Bahkan ketika bermain game tuh saya selalu serius. Wih. Jadi, kalau dibilang kapan seriusnya, dari awal saya serius. Kamu berapa lama? Saya sih baru 3 tahun. Kapan seriusnya? Kapan seriusnya? Sambilan tentu ya. Nah, ini juga pesan buat teman-teman semua. Ketika masuk ke dunia investasi harus serius gitu. Karena itu adalah uang yang dipertaruhkan gitu kan. Awalnya kenal ke pasar modal atau investasi. Itu ceritanya gimana, Kanda? Well, karena pas zaman dulu itu memang gak terlalu populer ya dunia saham gitu kan. Pas saya kuliah itu gak populer. Terus ada sebuah film yang tentang saham gitu. Menarik gitu. Disitulah awal-awal saya tahu soal saham. Ya kan? Pas zaman kuliah. Terus langganan majalah tentang investasi. Terus liat-liat. Tapi pas era itu tuh susah untuk buka akun. Karena mahal banget. Itu kalau gak salah sekitar 25 atau 30 juta untuk buka akun. Jadi gak bisa langsung ke pasar modal. Karena duit saya juga belum cukup pas waktu itu. Terus akhirnya cukupnya beli reksadana. Ya sudah lah. Awal-awal masuk ke reksadana duluan. Gitu sih. Oke. Nah awalnya untuk belajar sulit. Ya, karena gak ada platform edukasi ya zaman dulu ya. Mau belajar kemana. Bahkan saya lebih tahu soal Josh Soros daripada soal Warren Buffet. Pas era itu. Karena buku pertama yang saya lihat adalah buku Josh Soros. Which is ternyata beliau itu kan lebih ke, bukan lebih ke value investor gitu kan. Gitu. Oke. Berarti sekarang Anda lebih meng-identify sebagai value investor. Ya. Saya rasa demikian. Kenapa akhirnya? Sempat mencoba mencicipi trading kah? Scalping juga pernah? Ya. Saya udah cobain scalping, trading, baca garis, dan macem-macem gitu ya. Kemudian karena saya suka berbisnis. Ternyata yang paling mendekati dunia bisnis itu adalah value investing gitu. Sekaligus lebih nyaman. Ya, you bisa kemana aja. You bisa main apa aja. Sahamnya gak perlu dipusingkan gitu. Itulah jalan yang saya ambil sampai sekarang gitu. Oke. Barometer sebuah bisnis itu baik? Menurut Kanda? Ya, ingin kita kaya. Apalagi. Jadi menghasilkan gitu ya? Iya dong. Jadi, kalau ini salah satu barometer juga, Kanda mau beli saham si perusahaan ini. Ya. Biar generate profit. Ya, karena logiknya simple ya. Kalau perusahaan itu gak generate profit, bagaimana dia generate profit buat stakeholdernya gitu kan. Itu kan logik yang seharusnya anak kecil juga tahu gitu. Jadi, menurut saya pendekatan untuk value investing itu adalah pendekatan untuk bisnis itu adalah dua hal yang sama. Tidak berbeda sama sekali. Baik. Untuk Kanda sendiri, pegang saham di porto itu ada berapa? Saya itu mungkin ya tiga atau empat biji ya. Saya lupa juga. Saya udah lama gak buka porto, jadi saya lupa. Terakhir kapan, Kanda? Beberapa bulan lalu mungkin ya. Di kantor kita juga pegang porto juga. Mungkin itu teman-teman di kantor yang lebih tahu gitu. Oke. Nah, ngomongin soal value investing. Kita kan tahu pasti banyak news yang beredar anak kecil. Ini termasuk yang update gak soal news mengenai saham-saham pilihan anak kecil? Itu adalah saya itu adalah memprediksi bagaimana perusahaan ini akan menghasilkan keuntungan next kuartal. Karena itu mungkin akan merepresentasikan the next year atau tahun-tahun seterusnya gitu. Sehingga apakah saya akan concern atas news yang beredar? Saya rasa tidak gitu. Karena semuanya itu, semua data itu sudah tersedia. Tanpa perlu ada news pun semua sudah tersedia. Karena banyak news-news yang di luar sana terlalu noise dan tidak relevan dengan apa sih yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Itu yang saya lakukan. Makanya kalau teman-teman pernah melihat kita bikin data gitu ya, data kita tuh compact gitu. Karena dari data itu akan mengembarkan cerita company ini mau ke arah mana. Jadi news saya rasa tidak terlalu dipusingkan gitu. Oke. Untuk memprediksi profitability atau kinerja perusahaan di beberapa waktu ke depan gitu. Sebenarnya penting gak sih untuk para investor tuh mengetahui yang namanya rasio keuangan juga kan? Rasio keuangan seperti apa nih ya. Karena rasio keuangan itu menurut saya adalah alat bantu saja. Ya kan? Alat bantu saja. Kalau kita tahu rasionya, tapi kita tidak memahami bisnisnya, itu kita akan terjebak pada pemikiran yang salah. Gak ada gunanya kita tahu bahwa dalam satu perusahaan itu, PI-nya katakanlah ini ya, contoh PI itu 5. Dalam satu industri, dia yang paling rendah. PI 6, PI 7, PI 10, yang lainnya seperti itu. Kan gitu ya. Apakah PI yang rendah itu akan selalu bagus? Ya belum tentu juga gitu kan. Ternyata manajemennya bermasalah. PI gak ada artinya juga nanti pada akhirnya. Ternyata PI-nya itu dihasilkan karena perusahaan menjual aset. Ya kan? Gimana perusahaan nanti akan berbisnis 3 tahun lagi kalau asetnya kejual? Ini contoh logik yang sederhana. Jadi sebelum kita bicara soal rasio, saya rasa kita harus memahami dulu tentang bisnis dari perusahaan tersebut. Tanpa itu sih tidak ada gunanya kita tahu rasio. Dan itu adalah pelajaran yang saya baru dapatkan setelah bertahun-tahun di bursa gitu ya. Karena pas awal saya juga terjebak atas rasio-rasio itu. Yang ternyata tidak applicable dalam dunia investasi. Kecuali setelah kita memahami bisnisnya. Jadi PI dan rasio lainnya hanyalah alat untuk kita untuk memahaminya. Oke. Jadi selain GCG gitu ya, berarti untuk profitability juga ya? Semuanya. Sama kayak kita punya kantor. Kita harus tahu kantor ini sehat atau enggak. Ya kan? Simple. Kalau kamu punya bos, bosmu itu bermasalah. Tukang korup. Apakah perusahaan itu bagus? Hah? Enggak. Enggak kan? Bisnis itu kan representasi dari bos-bosnya. Iya dong. Kamu nyaman di sini karena bos-bos kamu bikin kamu nyaman. Kalau kamu enggak nyaman, gimana perusahaan ini bisa survive? Gimana stakeholder-nya bisa happy dapet uang dari perusahaan? Kan gitu. Logic yang sangat sederhana tapi dilupakan banyak orang. Oke. Dan itu menjadi staple dan dasar banget nih ya sebenarnya buat investor di luar sana, kan? Saya rasa investasi itu sangat simpel. Seriously, saya rasa investasi itu sangat simpel. Entah kenapa, sekarang jadi sangat rumit. Orang melihatnya terlalu rumit. Iya kan? Makanya saya mencoba dengan data yang kami keluarkan, dengan bisnis yang kami sampaikan ke teman-teman semua, kita memahami bisnis. Kita kembali aja ke roots-nya. Roots investasi itu ya bisnis, value creation. That's it. Gitu loh. Enggak usah neko-neko. Ada perusahaan yang IPO terus tidak mengejar profit. Hey, you bikin apa? You bikin lembaga sosial atau apa ini? Kan gitu. Dan itu juga kenapa Aira Kanda memutuskan untuk mendirikan value corp ini ya? Iya, itu salah satunya. Karena saya merasa hal yang dasar ini… Terlalu banyak noise gak sih di luar sana? Iya. Terlalu banyak noise dan hal yang dasar itu justru tidak tersampai, karena saya bingungnya di situ. Benar-benar. Gitu sih. Kalau Gwenda lihat kan yang saya omongin ini kan sangat basic. Sangat basic gitu loh. Tapi itu berhasil ya Kanda? Iya, sampai sekarang. Itu berhasil. Oke. Berapa tahun di market yang tadi Aira Kanda bisa menemukan, akhirnya ini formula yang tepat buat Kanda, dan mungkin untuk banyak investor gitu sebetulnya di luar sana? Saya rasa itu bukan formula juga sih, karena itu lebih ke nalar ya. Penalaran aja kalau mau berpikir, mau baca-baca, itu pasti dapet. Menurut saya sih seperti itu. Berapa tahun mungkin? Setelah 4, 5, 5 tahunan lah saya baru nangkep, nangkep karena ya susah ya. Pas era itu masih kurang informasi. Jadi ya masih ikut ke sana, ikut ke sini, baca sana, baca ke sini gitu. Masih susah buat saya. Dan sekarang, sebetulnya keuntungan buat teman-teman ya, yang nonton video ini juga, karena banyak platform yang ngajarin gitu kan. Sebetulnya ya, tinggal dicari aja mana yang pas buat teman-teman semua. Jadi kalau investasi gagal di awal, itu wajar banget ya kan? Bayi itu pas pertama kali jalanin, itu pasti jatuh. Kan gitu. Orang kalau pertama kali jalan langsung kaya raya, itu adalah pertanyaan besar. Kenapa orang-orang bisa tahu bahwa dia pertama kali itu sukses gitu? Kan gitu. Saya rasa itu adalah bayi desainnya. Dendeng. Untuk kita membuat kesalahan, belajar dari semua itu gitu ya. Iya, saya tidak percaya dengan orang yang bisa sukses dengan cepat, ya karena menurut saya itu enggak masuk akal. Saya bukan dari background bisnis, saya bukan dari background investor, saya dari family yang PNS, dan saya dulu PNS, dan saya tahu persis bagaimana mengawali sebuah bisnis itu dari scratch. Dan saya rasa kalau bilang bahwa ada orang yang langsung sukses di awal, terlalu banyak pertanyaan di kepala saya nantinya. Gitu sih. Baik. Nah, kalau balik ke gini, simply put, untuk semua orang bisa melakukan investasi, itu betul enggak menurut Anda? Iya. Tapi apakah bisa jadi sukses? Pertanyaannya. Itu pertanyaan lain. Kan gitu. Oke, Grenda. Ada 100 orang misalnya ya. 100 orang itu punya 1 juta. 100 orang ini akan berinvestasi pada sebuah aset. Aset. Oke. Bisa enggak sih? Dari 100 orang ini, masing-masing itu punya 1 juta, naik jadi 2 juta. Uangnya itu cuma ada 100 juta. Mungkin enggak? Ayo, logic. Belum tentu semuanya bisa. Simply, kalau misalnya ada 100 orang, masing-masing punya 1 juta, bagaimana cara satu orang ini menaikkan uangnya? Harus ada orang lain yang kalah. Atau, ada value creation yang membuat uang dari luar masuk ke 100 orang ini. Kan gitu. Jadi kalau bilang, apakah semua orang bisa berinvestasi? Yes. Apakah semua orang bisa profit? Saya enggak pikir. Kalau tidak ada value creation. Oke. Ini yang mungkin tadi kan Anda juga sangat mention. Orang yang berlomba-lomba pengen profit yang gede-gedean. Sebenarnya investasi itu, apakah harus baggerkan Anda? Atau yang penting kita ngalahin inflasi aja nih, menurut Anda sendiri? Apakah kalau orang investasi itu harus bagger? Saya mengalami kalau di bisnis itu, kita itu tumbuh paling, setiap tahun ya, 10% itu udah happy. 15% bisnis itu udah happy gitu. Ya kan? Kamu bisnis apa deh? Warung kopi, atau bisnis mobil, bisnis apapun itu. Saya rasa sangat normal untuk bertumbuh 15%, 10%. Even GDP kita juga hanya tumbuh sekitar 5-6% gitu ya. Apakah investor itu harus bagger setiap tahun? Ya enggak juga. Ya, mungkin ada orang yang bisa, tapi seberapa banyak sih orang yang seperti itu bisa gitu kan. dan buat saya, buat teman-teman yang baru masuk ke dunia investasi sih, enggak usah fokus langsung beggar, 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 beggar gitu loh. Ya ngapain gitu? Karena kalau fokusnya di situ, justru kita akan bias ya. Kita akan berusaha nyari saham yang sangat-sangat murah banget, tanpa memperhatikan bagaimana perusahaan itu bisa survive. gitu. Buat saya, saya rasa 20%, 30% itu sangat besar untuk investor. Ya, udah lebih dari cukup. Begar setiap tahun itu, oke enggak? Oke dong. Oke, pasti. Pasti oke dong. Iya kan. Memungkinkan enggak? Nah, itu dia. Mungkin enggak semua orang bisa seperti itu. Ya, mungkin enggak semua orang seperti itu kan. Hanya sekelidir orang saja kan. Dan saya rasa yang saya bagikan itu realistis ya. Karena gini, fokus kita, fokus teman-teman, mayoritas di Indonesia seharusnya adalah bekerja. Mendapatkan modal yang besar. Mencukupi kebutuhannya. Kan gitu. Bukan mantemin portfolio terus ditiup. Biar naik. Kan enggak gitu. Tapi dia harus bekerja, nambah side hustle kalau perlu ya. Biar apa? Ya, biar income-nya naik. Kamu investasi 5 juta dapat bagger 100% ya. Jadinya 10 juta kan. Kamu punya modal 1M naik 10% 100 juta. Kan gitu ya. Jadi, investasi itu adalah habit yang harus dipupuk betul. Dari awal betul. Tapi fokusnya jangan di situ dulu. Kalau kita masih dalam konteks finansialnya terbatas. Fokuslah pada income yang bisa membesar. Saya melihat beberapa video yang dibikin dan saya rasa informasi-informasi tentang harus sekian juta dolar, harus sekian M saya rasa itu harus diperbaiki. aku dengar juga kandang mendirikan satu platform yang dihususkan untuk anak-anak di luar sana. Oh iya, betul. Namanya apa? Namanya? Kinko. Kinko. Untuk usia berapa nih, saat ini 6-12 tahun. 6-12 tahun. Kenapa akhirnya kepikiran buat si Kinko ini? Dan kenapa untuk anak-anak? Generasi muda kita itu lumayan menyedihkan buat saya. Kenapa tuh? Judi slot itu lebih populer daripada saham. Terus pinjol itu udah marak sekali. Berkali-kali saya dapat klien orang yang masih muda ingin mengakhiri hidupnya karena pinjol, karena judi, dan semacamnya. Bisa nggak sih diberesin? Bisa. Tapi akan lebih baik kita prevent semenjak masih kecil. Jadi itulah yang membuat saya membuat Kinko itu. Sejak kapan Kanda menirikan Kinko ini? Baru kok itu. Itu baru tahun ini kita bikin. Baru tahun ini. Dan harapan kedepannya apa sih dengan adanya Kinko ini, Kanda? Harapannya orang tua ya. Orang tua itu kan yang menyelolahkan anaknya itu bisa lebih tenang tentang masa depan anaknya itu sudah pasti. Kan gitu. Kan kamu bisa lihat sendiri sekarang banyak juga orang tua yang sudah sepuh tapi masih direpotin sama anak-anaknya karena mereka terlibat judi, terlibat pinjaman, dan macam-macam. Ketenangan orang tua juga jadi konsum saya untuk membuat Kinko ini. Dan yang kedua yang paling penting adalah ya agar masa depan anak-anak masa depan generasi ini bisa lebih baik. Kan gitu. karena kalau orang sudah terjebak judi sama pinjaman itu itu sudah masuk ke habit loh. Itu sudah addiction. Kan gitu ya. Orang kalau sudah addiction ya susah lepasnya. Itulah kenapa bisnis cash ini itu sangat menjanjikan. Bisnis pinjaman online itu sangat menjanjikan. Jadi memang menurut Kanda sendiri ada yang kurang lah ya dari sistem edukasi di negara kita ini. Terutama mengenai finansial ya karena kita mungkin sering tanya kenapa itu nggak diajarin dari kecil gitu ya. Ya karena buat saya gini ya saya paham sih karena edukasi di Indonesia itu belum semaju negara lain saya paham. Karena resource-nya juga sangat-sangat terbatas gitu. Kita di sini tuh ada CSR juga untuk pendidikan. Kita kasih ke guru-guru. Nah karena banyak guru-guru yang hanya terpusat di pulau-pulau besar gitu ya. Saya paham soal itu. Dan saya tidak punya hak untuk mengkritisi eh kok Indonesia ini jelek. Saya dari keluarga guru juga gitu kan. Dan saya rasa apa yang bisa saya lakukan untuk berbaiki ya kita lakukan aja. Gitu aja sih. Oke. Nah iso. Mudah-mudahan ke depannya Kinko ini juga bisa membentuk generasi muda yang lebih paham ya Kanda mengenai lintas keuangan. Ya amin. Jadi Kanda selama 13 tahun sudah berkecimpung di pasar modal. Ya. Boncose 4-5 tahun. Ya kurang lebih. Boncose tuh gimana beneran abisnya tuh gimana Kanda? Ya beneran abis. Terus karena pas itu juga masih jadi karyawan juga gitu kan masih ada penghasilan masukin lagi masukin lagi gitu kan. Abis lagi. Abis lagi. Ya gak abis langsung nol gitu. Enggak. Cuman gak kok gue gak profit-profit gitu kan. Apa yang salah cari-cari-cari gitu sih. Tapi Hera kenapa tetap keke? 4-5 tahun kan bukan waktu yang sebentar nih kalau Boncose kan deh. Ya karena mungkin itu sudah jadi panggilan jiwa ya. saham itu pas saya pertama kali ngelihat saham saya udah atas aja gitu. Jadi dan seorang laki-laki itu kan gak mundur ketika dia kalah. Ya kan? Seorang laki-laki itu kan harus menyelesaikan apa yang dia mulai. Gitu sih. Keren. Wow. Nah Anda mungkin juga mau tanya. Banyak banget orang yang bilang bahwa untuk bisa menjadi lebih finansial free gitu ya. Harus invest lah. Harus punya pasif income lah. Tapi menurut Anda stigma-stigma ini gimana sih sebenarnya? Oke. Jadi ini formula yang menurut saya pas untuk teman-teman karyawan terutama. Karyawan itu kan dapetnya gaji ya. Ya kan? Ada dua variabel yang harus dimiliki karyawan. Pertama gaji plus investasi atau gaji plus bisnis. Itu aja. Kalau gak mau investasi tapi mau starting bisnis kecil-kecilan gak apa-apa. Karena itu untuk masa tua bisa dipakai. Tapi kalau gak mau berbisnis ya berinvestasilah. Karena itu juga untuk masa tua dipakai. Jadi itu hanya pilihan aja. Ada orang yang gak mau berinvestasi yaudah bisnis aja. Ada orang yang berbisnis eh orang yang gak mau berbisnis ya sudah investasi saja. Gitu aja sebetulnya. Pilihan. Jadi harus dua? Iya. Kalau untuk teman-teman yang sekarang dalam posisi karyawan saya sangat-sangat menyarankan iya. Oke. Jadi secara realistis untuk hidup zaman now gaji doang gak cukup nih kanda? Kalau kita bicara gaji tok ya gaji tok berapa banyak sih orang yang ada di level manager senior atau sampai ke level CEO C level? Gak banyak kan? ini adalah advice yang saya sampaikan untuk teman-teman yang di bawah itu. Oke. Jadi ini kita berbicara realistis mengenai mungkin rata-rata pendapatan gitu ya untuk bisa hidup secara nyaman lah ya. Secara cukup dan nyaman kalau kita berbicara cukup tok ya memang cukup-cukup aja ya kan tapi kita tahu sendirilah bagaimana kebutuhan hidup sekarang gitu kan. Realistis ya guys ya? Iya realistis aja. Oke. Untuk kanda sendiri financial goal oleh kanda apa sih? Financial goals? Pertanyaan bagus sih. Pertanyaan sangat bagus karena buat saya sekarang itu saya rasa saya udah mendapatkan apa yang saya mau semuanya sih. Jadi saat ini yang saya fokuskan adalah bagaimana saya bisa menghidupi semakin banyak orang aja. Makanya saya membangun beberapa bisnis ya biar anak-anak ini bisa dapat penghasilan bisa bikin CSR buat orang-orang yang membutuhkan ya gitu-gitu aja. Jadi pada era kalau udah mencapai financial goals era bukan cuma mengenai diri sendiri lagi ya kanda ya? Ya karena saya mau sekaya Bill Gates pun makanya saya masih ketoprak juga. Jadi apalagi gitu. Oke selain mungkin financial goals angka fire nih mungkin kalau investor gitu biasanya yang ngejar angka fire atau angka financial freedom udah tercapai kan da? Ya udah lama sih kalau itu sih ya. Wah luar biasa. Setelah berapa tahun berkecibung angka itu tercapai kan da? Mungkin satu dekade kali ya. Berarti kira-kira tiga tahun lalu ya? Ya mungkin mungkin gitu. Kalau kita ngomongin financial goals masih ada gak sih visi atau goal lain yang pengen kanda capai? Kalau terkait dengan finansial saya rasa gak ada yang gimana-gimana gitu ya karena udah bukan menjadi goal saya lagi gitu. Kalau untuk mengembangkan usaha terus saya suka berkreasi ya saya suka menciptakan produk saya suka membuat sesuatu yang baru karena itu ngasih enjoyment ke saya itu yang saya lakukan sih. Banyak bisnis yang saya lakukan banyak yang tutup it's okay gitu kan. Karena itu proses itu kan yang membuat kita tambah ngerti. Banyak invest yang saya lakukan banyak juga yang invest yang gagal entah itu di private ataupun di public company ya it's okay karena itu bagian dari proses kita juga. Gitu sih. Oke. Mungkin ada beberapa kesalahan nih dari investor pemula yang menurut kanda ini bisa gitu di tackle? Saya paling sering melihat itu orang yang gak sabar sih kalau gitu dan itu kan udah diomongin banyak orang ya Tapi tetap itu basicnya ya Tetap basicnya dan tetap dilakukan orang juga untuk gak sabar gitu kan Makanya selalu saya wanti-wanti sih kalau apalagi teman-teman disini sebagai investor juga saya wanti-wanti untuk sabar gitu Jadi tipsnya cuma satu ya? Ya sabar dan pakai logika saya rasa itu udah sangat-sangat cukup diberi investor Oke Kanda satu pertanyaan terakhir sebelum kita nanti bakal ada segmen games Oke Definisi sukses untuk seorang Andika di Skartes Tidak penyesalan orang lain memberi kebahagiaan pada orang lain Oke Cukup ya? Cukup Oke Terima kasih banyak kanda Kita mau di segmen games Oke Apa nih gamesnya? Kata dengan awalan Kata pertama Mo Modal Moral Motor Momen Mobil Mobil Sapi Oke Kata kedua Bo Bodoh Bocah Botol Bocil Kata berikutnya Se Setia Seminar Sekata Seiya Seiman Sejoli Selesai Sekawan Seperti Setuju Sesuai Sepakat Seberapa Sama ya Oke Terakhir Tu Tubuh Tujuan Tujuh Tukar Tuan Tuai Turun Tuak Tupai Tuh Tui 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 Sama Tui Tui Sama Sahabat Itu dia tadi Perbincangan kita Bersama dengan Kanda Andika Diskartes Kalau Sahabat Terasa Suka Dengan Episode Kita Kali Jangan Lupa Di Like Comment Dan Share Jangan Lupa Juga Subscribe Ke Youtube Channel Kita Kita Di Episode Kiden Master Berikutnya Bye Bye Terima kasih.